Kota Ansi adalah ibu kota provinsi Haute-Savoy di timur Perancis, masuk ke Le Ploubeau Village en France atau salah satu kota tercantik di Perancis. Kota ini terletak di tepi danau yang bernama Danau Ansi, dikelilingi oleh pegunungan Alpen. Danau Ansi adalah danau alami terbesar kedua di Perancis dan terkenal karena airnya yang jernih dan pemandangan indahnya. Ansi sering disebut sebagai Venice of the Alps atau Venisia di Alpen karena sungai dan saluran air yang melintasi kota ini memberikan wansa romantis dan klasik seperti di Venisia. Ansi juga dianggap sebagai salah satu kota paling aman di Perancis. Tingkat kejahatan yang rendah membuatnya menjadi destinasi yang nyaman bagi wisatawan. Ansi memiliki pusat kota tua yang indah, dikenal sebagai Vieilleville. Di sini, wisatawan dapat menemukan jalan-jalan berbatu dengan arsitektur klasik Perancis, toko-toko kecil, dan kafe yang menyajikan kuliner khas daerah. Hai, kita baru sampai di kota Ansi. Udah banyak banget yang request kota Ansi ini. Ansi ini ibu kota di Provinsi Otsavoa, Provinsi yang aku tinggalin sekarang. Yuk, ikut aku jalan-jalan. Wow, gunungnya bagus banget. Ini gunung saljunya. Kita mau ke sebelah sana. Ini tuh danau. Danau Ansi namanya. Gede. Cukup gede ya danaunya. Bisa berenang juga. Cuman ya dingin lah sekarang. Kalau musim panas, banyak banget yang berenang. Sekarang kita akan melihat keliling danaunya aja. Terus lihat pegunungan salju yang ada di sana. Pegunungan Alpen. Salju udah lama mencair ya di sini. Cuman kalau di gunung ya tetap ada. Terus. Wow, banyaknya foto-foto guys. Emang cantik banget sih. Tapi kita ikutan foto-foto juga. Lagi feed call sama papi aku. Jadinya jelek. Gak itu mah. Pakut jelek. Cena jadi. Lucu banget bebeknya. Kesana atau di sini aja? Gak bener. Di Indonesia berapa? Bagus banget. Ini destinasi yang... Boleh lah. Boleh lah kalian kunjungin. Kalau kalian ke Perancis. Karena ini bagus. Gak terlalu terkenal banget. Menurut aku. Menurut orang-orang sini sih terkenal ya. Tapi untuk orang-orang di Indonesia kayaknya gak seterkenal itu. Tapi bagus banget liat. Tenang banget. Ini boleh lah kalian datengin. Karena di Ansi harganya gak semahal di Swiss. Dan pemandangannya tuh cantik juga. Mirip-mirip di Swiss lah pemandangannya. Ada bebek-bebek juga di danaunya. Musim panas lebih bagus lagi. Banyak bunga-bunga. Musim semi juga. Aku saranin semi atau panas. Kalau musim dingin. Udah pada botak. Pohonnya dan saljunya jarang guys. Di kotanya jarang. Jadi cuma bisa liat salju. Di gunungnya aja kayak gitu. Tapi kalau di kotanya sih jarang ya saljuannya. Bagus ini harus dateng. Harus kesini kalian. Nanti kita akan ke kota tuanya juga. Dan kota tuanya itu bagus. Danau Ansi terkenal dengan kebersihan airnya. Yang luar biasa. Pada tahun 2018. Danau ini diakui sebagai danau terbersih di Perancis. Beberapa kegiatan air. Seperti berenang. Perahu dayung. Dan sepeda air. Dapat dirikmati di danau ini. Dan itu ya burung-burung camar. Cembatan ini namanya Pond de Zamur. Nih. Ini cembatannya namanya Pond de Zamur. Atau Bridge of Love. Pond de Zamur. Gemboknya cuma sedikit. Asalnya ada banyak. Nggak tahu kenapa sekarang jadi tinggal sedikit. Bridge of Love. Karena suka ada gembok-gembok gitu ya. Banyak gembok-gembok. Asalnya lebih banyak lagi. Iya. Kayaknya mah. Biar ada yang baru lagi. Kalau nggak penuh. Penuh. Banyak yang foto-foto juga. jadi beroon. Seperti beroon d taken. Seperti situ. Burung-colon. Tapi business-colon. Seperti Beroon pukuh udah penghubur. Demuat. Simulik tengok. Kok datang betul. burung kayaknya sejenis burung ini, bahasa Perancisnya poldo dan itu ya, burung-burung camar ini bagus ini bagus banget kan ini kita lagi mau jalan ngitarin danaunya, sudah itu kita mau ke kotanya kota Tua Ansi di kota Tua Ansi banyak kanal-kanal di sepanjang tengah kotanya gitu ya di tengah kotanya banyak kanal ibu kotanya secantik ini wow aku udah berapa ya, 10 kali lebih kayaknya ke Ansi karena untuk perpanjang izin tinggal aku, aku harus ke Ansi izin tinggalnya diperpanjang setiap tahun jadi awal-awal malah susah banget perpanjangnya jadi kayak udah berapa, 10 kali terus kalau ada urusan administratif segala macem harus ke Ansi jadi udah gak tau berapa kali aku kesini banyak banget turis banyak yang foto-foto atau sekedar nyantai-nyantai di danau ini coklat betina berarti disana hijau itu berarti yang jantan lucu lucu airnya bening banget ini ibu kota provinsi orangnya banyak banget disini tapi bersih banget airnya nanti kita akan lihat juga sungai di tengah kota gak ada sampah sama sekali bersih banget ini libelul kayak kapal gitu ya ini tuh sebenernya restoran wah parah sih air sungainya air danaunya bersih banget ini Ansi danaunya danau glasier jadi airnya dari air glasier yang mencair ya salju yang mencair dari atas gunung parah banget guys ini sebening ini gak ada sampah satu pun yang aku lihat gak ada setitik pun sampah kalau samar pada berenang iya orang cici berenang disini? iya cici juga berenang disini tapi kalau kita sama waktu itu sewa kapal kecil sampai tengah terus kita loncat iya soalnya memang gak ada ganggang danau itu kayaknya bersih banget iya jadi gak kalau itu kan takut si kaki itu kalau berenang si ganggangnya mengebelit enggak gak ada disini mah di danau deket rumah juga yang lak lemo gak ada gak ada sampah sama sekali bening banget di depan ada Christmas market kita mau ke Christmas market burung camarnya heboh banget heboh banget burungnya kalau taca lemparin baru dia nyerang terletak di tengah-tengah sungai Tiu Palais de Lille adalah bangunan segitiga yang memiliki sejarah panjang dahulu kala bangunan ini digunakan sebagai penjara dan sekarang diubah menjadi museum sejarah dan arsitektur kota bebeknya banyak banget surga bebek banyak banget bebeknya itu hitam putih apa pas kesikam kanar masih noire belum si kanar 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 di sud tengah hati-hati dia suka ee nanti takut eein kepalanya kristmas market belum dinyalain lampu-lampunya tapi sekarang baru jam 4 sore bentar lagi sunset taca yang diberikan di truk sale yang lagi mamamu yang diberikan bluetooth sukri coklatnya kaya gede banget coklatnya seblok-blok gitu kita disuruh cobain guys lo minta coklat hitam bukis mami enggak ya mami cici mah gak suka kamu mau kamu mau kamu mau kamu mau kamu mau kamu mau beli itu cici cici beli yang cici beli yang cici 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 in aku mau makan aja ini ada soup onion tu ada soup onion kamu mau? aku mau kita ada perfect 5 euro 5 euro gitu ya onion soup ini ini terkenal banget di Prancis jadi si Tacha mau coba dari aku karena terkenal banget dan dia udah dari dulu dari nyampe pake nyoba onion soup kebetulan ada, harganya 5 euro nah wey ini ada crouton crouton dupang alright panas menurutnya panas menurutnya mami suruh coba nanti aja lah panas shock aja good thank you wulah wali gua truff cure truff wiii nah ini kenapa disebut finish of the alps karena banyak kanalnya akhirnya oh kalau kita bisa manet ah ya berarti easy cut 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 kecil kecil mau ambil pasta ditaruh di keju gitu kayaknya enak tuh pastanya ditaruh disitu terus diaduknya disitu di tempat kejunya kayaknya kayak gitu iya keju juga tuh dikerok gula gajuh banget kurang asin minta garam matuh 6 euro cuma buat 4 mau beli es krim dingin-dingin beli es krim guys makin bagus sehaya matahari di gunungnya lihat keren banget gile tutup semua parah sih ini ya kalau musim panas ini rame banget jalanan ini ini semua tokonya buka dan rame banget karena stand-stand mereka itu sampai ke jalanan ke tengah-tengah jalanan gitu waduh sekarang kayak kota mati parah restoran juga tutup semua iya musim dingin berubah jadi kota mati guys tapi banyak turis ya kehidupannya hanya di depan kotanya doang di christmas market di dalam kotanya sepi gak ada apa-apa naik dikit ke atas mau lihat istananya gile warnanya mami wah warnanya wow mami tergiat bebe aku masih kelas gile ada bulannya dong wih langitnya pastel itu gereja atap gereja yang kelihatan wow kata flow disana videonya bagus udah nyampe ke atas di atasnya ada ini istana chateau dan si chateau artinya istana istana ansi istana ini ditutup guys pintunya ditutup jadi kita lihat dari depan aja langitnya pink seperti langit di anime mantap itu di depan ada gunung pegunungan bersalju terus warnanya pink karena sunset camera aku yang ini gak bisa di zoom jadi aku akan zoom pake hp wow keren banget siap-siap wallpaper deh selamat menikmati selamat menikmati turun ke bawah mau cari lagi makanan habis nanjak capek makan lagi guys sunsetnya bagus banget kacau kacau mau kecau kecau langit anime aku mali suka banget nih langit anime kayak gini jarang-jarang tapi kalau musim dingin seringnya mendung lagi mendung lagi guys wow bagus pisang kalau udah masuk musim dingin kayak gini sunsetnya emang lebih bagus-bagus biasanya mendung terus kalau musim dingin tuh seringnya mendung mendung atau hujan atau salju cerah kayak gini tuh paling seminggu dalam sebulan lagi foto-foto musim panas sampai malem pun masih rame banget sekarang baru jam berapa ya setengah lima kayaknya udah sepi jam lima udah sepi wah ini kayaknya satu-satunya restoran yang buka deh dari tadi aku baru liat satu restoran nih ini doang sisanya tutup kanal-kanal yang lainnya disana ada kanal disini juga kanal tuh wow cantik banget nah di daerah sekitar sini restorannya pada buka semua guys tuh banyak orang yang makan-makan di pinggir danau pinggir sungai aliran sungai cukup deras ya biasanya musim panas itu alirannya gak sederas ini debit airnya lebih banyak di musim dingin ini kanal yang lainnya disebelahnya ini tuh taman bisa duduk-duduk makan-makan piknik super joli la lumiere wow 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 minusnya minus yang sini mahal lebih gak mahal dari Swiss lebih murah sedikit dari Swiss tapi untuk kota di Perancis ini termasuknya sangat-sangat-sangat mahal udah mirip sama Paris bahkan kadang-kadang lebih dari Paris harganya wow guys percaya gak sih aku udah lebih dari 10 kali kesini tapi pasti kayak baru pertama kali masih norak provinsi tempat aku tinggal ini namanya Old Savoy atau bahasa inggrisnya North Savoy dan ibu kotanya itu ya Ansi ini Ansi ini ibu kota sekaligus kota terbesar di provinsi Old Savoy di provinsi ini yang terkenal lagi ada Anmas Syamuni ada kota tempat air minum paling mahal Evyo itu juga di provinsi ini dan kota tempat aku tinggal Sampol Ungsyabli kota tempat aku tinggal gak terkenal sih guys gak terlalu terkenal kota aku lo tadi bilang aduh kalau ke pemandian air panas nih enak banget nih pasti ini namanya Aligo Aligo itu kentang mashed potato dipakein keju keju yang kayak karet gitu kejunya enak ngecak atau kurang suka enak 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 mami suka apa enggak suka 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 we must eat when it's hot because after it's gonna be hot ya after it's gonna be hard haus si kombia miwilipri witurok eat mami eat ok i eat but not lot eat for papi teddy mau beli curros yang gede satu doang isinya coklat jadi currosnya tuh udah ada isinya gitu wow currosnya gede ada coklatnya dalemnya it's good enak canada not isi don't be shy it's just chocolate I try just little bit, not much Why? Enak, enak Enak, enak Tempat cuci tangan, tempat minum juga Airnya super dingin Air, air Ini lagi full moon ya kayaknya Terang banget, terus bulat Makanya cerah Makanya cerah Ansih di malam hari Jujur, bagus banget Bingung Kota apa ya yang aku kunjungi yang lebih cantik dari ini Yang setara sama ini apa ya Bagus banget soalnya Aku sering datengin desa-desa yang bagus Tapi kalau kota jarang Karena kota tuh Biasanya gitu-gitu aja kan Gak banyak bedanya Semunitik ya Wah Pernah ke Amsterdam Itu bagus juga Stockholm Ya Stockholm juga Super bagus Terima kasih